Gadis itu mau terjun dari ketinggian ke kolam berenang, tapi dia tak tahu ketinggian air dalam kolam hanya tinggi ke lutut. Pacar dia melihatnya gitu jadi buru-buru berhentikannya. Dia kaget. Kekasihan, dia tergelincir. Selanjutnya itulah pemandangan sangat bencana. Laki-laki ini bernama Day. Hari itu, dia sedang berenang dalam kolam. Staff menarik Kai. Pada sistem drainasa operasional, staff memanggil Day balik sisi kolam. Tetapi telepon berdering mengaruh dengan suaranya. Staff menambatkan anjing di samping. Setelah dia tarik koper, Day masih di kolam. Belum menyadari ada apa ketidakberesan. Dia masih di tengah kalam dan tidur. Pada waktu ini, air masih surut. Selama-lama, sinya gombongan anjing membuat dia bangun. Kali ini dia menyadari bahwa lingkungannya tidak biasa. Kolam ini sedalam 8 meter. Sekarang sudah hampir melihat dasarnya. Dia kaget. Buru-buru berenang ke sisi kolam. Cobalah untuk melompat. Tetap tidak titik tumpu. Dia melekat pada tepi lampu. Tetapi tidak hanya gagal. Jarinya terpotong. Dia membawa tempat tidur ponton. Coba banyak kali tapi semuanya gagal. Tiba-tiba, dia lihat HP-nya lewat kaca reflektif. Dia melepas ikat pinggangnya. Ikat salah satu ujungnya ke kaca. Gunakan satu-satunya alat di tubuh pada saat ini. Ulangi gerakan. Tetapi semuanya tidak ada tindakan. Dia putus asa, minta bantuan dengan suara keras. Tetapi sekarang tempat ini tidak ada orang. Pada waktu ini, teleponnya berdering dan getar keras. HP pelan-pelan meluncur ke kolam. Day melihat begitu. Dia dengan cepat membuat pose. Bersiap-siap menangkap HP ketika HP jatuh. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Tetapi pada waktu ini, anjing di pinggir kolam tidak tahu melihat apa. Dia mengongong dan jatuh ke kolam. Day melihat anjing yang berjuang di pinggir kolam. Lalu melihat HP yang jatuh akan. Akhirnya, dia memutusan yang sulis. Dia cepat berenang ke arah anjing. Memakai tempat tidur ponton bantu anjing naik pinggir kolam. Balik melihat HP. Sekarang terlambat untuk kembali. Beruntung HP masih terhubung ke kabel pengisi daya. Day cepat bererang ke sana. Coba berlombat kali lagi. Tidak hati-hati, HP jatuh ke kolam. Sampai dia mengambilnya. HP sudah tidak bisa pakai. HP ini bukan dari Cina. Dia harus coba cara yang lain. Dia memakai handuk untuk menutup menguras. Tetapi tengah-tengah terjebak. Pada waktu ini, seorang siper masuk. Siper melihat tidak ada orang. Meninggalkan makanan dan pergi segera. Day berjuang dengan waktu yang lama. Akhirnya muncul dari air. Dia sangat capat. Dia naik ke mengapung dan istirahat sebentar. Akhirnya, dia tidur lagi. Pada waktu ini, pacar dia datang. Koi tak tahu kolam ini ketidakberesan. Dia mau mengejutkan pacar yang sedang tidur. Setelah terjadi pemandangan di awal video. Koi jatuh pingsan. Day membawa dia ke tempat tidur ponton. Hujan mulai dengan ringan. Day peluk pacarnya. Sekarang kecuali menunggu penyelamatan. Dia tidak ada cara yang lain. Tidak selama-lama kemudian gelap. Anjing mengongong lagi. Day melihat itu setelah takut banget. Tidak curiga itulah buaya. Day syarat anjing diam. Tetapi detik terus. Buaya sudah jatuh ke kolam. Buaya jatuh ke kolam. Day dalam krisis ekstrim. Dia menyelam ke air untuk menemukan posisi yang ada buaya. Beruntung, buaya ini sudah kenyang. Jadi tidak rencana menyerang dengan dua orang. Akhirnya, Fajar menyingsing. Pada waktu ini, air dalam kolam sudah mengering. Day melihat luka koi masih keluar darah yang tanpa berhenti. Dia mau pacarnya berhenti darah keluar. Tetapak keliling ada bisa memakai. Dia melihat buaya di jarak tidak juah. Di mulutnya bergulungan lakban. Dia pelan-pelan mendekati. Setelah perjuangan ideologis yang sengit. Dia memutusan memambil gulungan lakban dalam mulut buaya. Dia pelan-pelan angkat tangan. Tiba-tiba anjing mengonggong. Membuat dia sangat takut. Dia isyarat anjing diam, terus kata sendiri. Pasti mendapat lakban itu. Dia menahan nafas. Untunglah, dia bereaksi cepat dan mendapatkan lambat dalam mulut buaya. Dia segera membalut luka koi. Tiba-tiba, dia melihat selokan dan berpikir. Dia mau keluar kolam lewat cara ini. Dia buka saluran pembuangan. Tetapi skrupnya sangat kencang jadi dia tak berputar. Dia meminjam kalung koi untuk berputar skrup. Setelah coba berkali-kali, akhirnya berhasil. Dei melihat pacar sedang pingsan. Berkata padanya dia akan turun dulu untuk menemukan jalan. Dei baru balik, buaya sudah ke saluran pembuangan dulu. Koi berluka serius. Kalau koi masih begini, status akan berhaya. Sekarang, saluran pembuangan itulah satu-satunya jalan keluar. Dei harus menjadi mengambil risiko. Dei hati-hati melombat ke saluran pembuangan kolam. Cari sebentar lagi. Akhirnya dia sudah melihat arah keluar jarak tidak jauh dengan kolam. Tetapi pintu keluar itu sudah dikunci. Dia coba buka, tetapi gak bisa. Saat ini, Dei lihat kaca reflektif di pinggir kolam. Dan Dei saksi buaya sedang ke arah koi. Dia buru-buru kembali untuk membantu pacarnya. Buaya sudah masuk handuk yang koi sedang menutupi. Untunglah Dei kembali tepat waktu. Pegang ekor buaya dan hancurkan. Satu malam lagi sudah datang. Dua orang baik lapar maupun haus. Pada saat ini, Dei melihat Anjang di pinggir kolam dengan sebungkus makanan di mulusnya. Dia baik meminta maupun merayu. Akhirnya, Anjung sudah melemparkan sebungkus makanan ke kolam. Berkat bantuan itu, dua orang sudah bisa hidup terus. Dei menderita diabetes. Dia harus menyuntik pasti waktu. Kesadarannya berangsur-angsur kabur. Dulu dia pingsan. Dia sudah menulis bantu di permukaan kolam dengan lakban. Sampai dia bangun. Dia ketemu pacarnya menggoyangkan tubuhnya. Malam ini, hujan keras. Dua orang sudah bersembunyi di bawah tempat tidur ponton. Mereka harus menoleransi setiap hujan di wajah. Mereka melewati satu malam lagi. Pada hari keempat, Dei melihat di samping ada telur buaya. Dia berpura-pura pingsan. Dei nunggu budaya pergi ke samping. Dan jatuh pada perangkap yang dia membuat. Dei cepat-cepat menutup saluran pembuangan. Ambil sofa di atas. Sekarang, telur buaya menjadi milik mereka. Dei pakai cara yang lama untuk menciptakan api. Mereka masak telur dan makan sampai kenyang. Setelah beres makan, kebugaran pemulihan. Dua orang kerjasama untuk keluar kolam. Tetapi tempok kolam terlalu tinggi jadi mereka masih gagal. Sekarang mereka punya satu cara itulah membuat buaya kembali kolam. Setelah itu, mereka ke saluran pembuangan untuk cari jalan keluar. Dua orang gerak sofa. Mereka membantu buaya kembali. Koi cepat-cepat turun selokan. Dia menyadari di tangannya tidak ada cincin. Cincin itulah hadiah lamaran yang diberikan oleh Dei. Itu sangat penting. Dei bilang Koi pergi dulu. Dia tinggal untuk cari cincin, lalu akan pergi nanti. Pada saat ini, buaya melihat kulit telur bertebaran di mana-mana. Dia sangat marah setelah ke arah Dei. Dei mau ke saluran pembuangan untuk mencari Koi. Dia lari dengan cepat. Pada saat yang sama, buaya juga bergegas masuk. Dei mau ke saluran pembuangan untuk mencari Koi. Dei lari dengan cepat. Pada saat yang sama, buaya juga bergegas masuk. Dia lolos dari maut. Dua orang tertangkap di kolam ini sudah lima hari. Seluruh tubuh Dei berkeringat dingin. Diabetesnya kampuh lagi. Dia harus mengambil jarum suntik di pinggir kolam dengan cepat. Dia memakai alat satu-satunya di tangan. Gerak jarum suntik mendekati. Kasihan. Satu hari lagi yang lewat. Dei melihat berorang di langit. Dia bilang Koi nunggu di bawah. Sedangkan dia panggil bantu. Ketika dia sampai, dia menyadiri itulah perangkat terbang. Saat ini, angin kencang muncul. Sepotong kawat besi ditiup ke kolam. Kasihan, di kawat besi semuanya durit tajam yang kecil. Tak ada watu untuk pikir. Dei berpegangan ke kawat besi, menahan rasa sakit untuk memanjat. Tiba-tiba kawat besi lepas. Dei jatuh ke kolam, satu kakinya dipatah. Sakitnya banget buat dia pingsan. Tidak lama, dia bangun dalam rasanya sakit banget seluruh tubuh. Angkat kepala untuk lihat, buaya sedang mengigit kakinya. Hari berjuang dengan mati-matian. Memegang satu-satunya senjata di tangan untuk berjuang. Akhirnya, serangan buaya sudah dihentikan. Dia berlombat ke saluran pembuangan kali lagi. Kali ini, dia coba merangkak ke arah yang berlawanan. Dia memang mencari arah keluar yang lain. Dia coba membuka saluran pembuangan. Secerca harapan menyala, Dei tertawa. Pada waktu dia keluar, pemandangan di mata membuat dia harus putus asa. Tempat ini ialah kolam yang lain. Mirip kolam dia yang tertangkap. Dia benar-benar hancur. Kali lagi dia masuk saluran pembuangan. Tiba-tiba, dia mendengar suara orang berbicara. Tidak salah, di atas ada orang. Mereka kesini untuk mengambil perangkat terbang. Dei buru-buru keluar. Tetapi dua orang sudah pergi kejauh. Buaya sudah lapar banget karena dia tertangkap banyak hari. Si buaya mulai menyerang Dei. Dei hanya menggunaan kuat terakhir. Berjuang hampir mati dengan buaya. Sementari itu, koi masih diserokan. Dia hampir tenggelam. Sedangkan Dei tidak ada senjata jadi bukan pelawan dengan buaya. Dia digigit buaya sangat buruk. Berbaring jadi tak bangun lagi. Pada waktu buaya mau gigit kepala koi. Pada waktu buaya mau gigit kepala koi hinoha chai minglon din ken duan. Anjing di pinggir kolam mendengar seruling. Karena dia mau melindungi tuanya. Jadi ia terjun ke kolam. Dan digantung di tengah dengan rantai. Sementara itu, koi tenggelam di bawah selokan. Dei marah, melihat berada batang besi di tanah. Dia mengambilnya. Gunakan kekuatannya menusuk buaya di mulut. Akhiri hidupnya. Koi mengambil dua kaki anjing. Naik ke tali. Setelah itu, dia buka selokan dan bantuan koi. Untunglah. Dia sudah menyelamatkan hidup koi tepat waktu. Dua orang tertangkap tujuh hari tujuh malam. Pakaian semua cara untuk hidup. Dari harapan sampai keputusasaan. Tetapi pemeran utama Dei. Dari awal sampai akhir, dia selalu berada memegang satu ide. Itulah kehidupanan, hidup berharapan. Laki-laki ini membuat kita harus mengagumi. Kagumi karen rohani yang gigih. Meskipun putusasa tetapi jangan menyerah.